Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. 32 tahun setelah peristiwa bubat, tepatnya tahun 1311 Saka atau 1389 Masehi, Prabu Hayamuro mangkat. Tahta Majapahit dilimpahkan kepada Ratu Ayu Kusuma Wardani atau Nagara Wardani, Putri Hayamuro yang lantas menikah dengan Raden Wikrama Wardana. Keponakan Prabu Hayamuro sendiri, Putra Brelasem, adik perempuan Prabu Hayamuro. Sedangkan dari selir, tahirlah Bre Wirabumi yang diserahi tahta negara bawahan di Belambangan. Tak pelak, begitu Raden Wikrama Wardana menikahi Ratu Ayu Kusuma Wardani, dia langsung memegang kendali pemerintahan. Raden Wikrama Wardana mengambil Abiseka yang wisesa. Ini terjadi pada tahun 1322 Saka atau 1400 Masehi. Setahun kemudian, yaitu tahun 1323 Saka atau 1401 Masehi, Terjadi perselisihan antara Raden Wikrama Wardana dengan Bre Wirabumi. Tiga tahun kemudian, yaitu tahun 1326 Saka atau 1404 Masehi, Berkobarlah Perang Saudara Antara Majapahit Barat yang beribu kota di Trawulan dengan Majapahit Timur yang beribu kota di Belambangan. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Parekrek, yaitu perang antara Raja Majapahit melawan Adipati Kebomar Twet dari Belambangan. Raja Majapahit kewalahan menghadapi kesaktian Adipati Kebomar Twet hingga mengeluarkan sayembara. Barang siapa berani memimpin pasukan Majapahit berani memimpin pasukan Majapahit menggempur Belambangan dan berhasil membunuh Adipati Kebomar Twet, Maka putri beliau, Ratu Ayu Kencono Wungu akan diberikan sebagai istri. Munculah sosok Jaka Umbaran yang menyambut sayembara itu. Pertempuran terjadi antara Jaka Umbaran melawan Adipati Kebomar Twet. Jaka Umbaran tergesak, luka parah, hingga cacatlah bentuk tubuhnya. Dia yang semula tampan dan gagah, kini menjadi buruk rupa. Kelemahan Adipati Kebomar Twet terletak pada tanduk besi kuning yang tumbuh di kepalanya. Begitu tanduk itu bisa dipatahkan, tamatlah riwayatnya. Dipenggalah kepala sang Adipati dan diaturkan ke Majapahit sebagai bukti kemenangan. Dalam sejarah, brewira bumi berhasil ditumpas oleh Ratu Anggabaya. Kebrenarapati atau Raben Gajah. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke Majapahit. Yang lantas dicandikan di daerah Lung. Candi makamnya disebut Grisapura. Karena Ratu Ayu Kencana Wungu masih kecil, Jaka Umbaran disuruh menunggu hingga sang putri cukup umur. Jaka Umbaran lantas diangkat sebagai Adipati di Belambangan dengan sebutan Adipati Menak Jingga. Namun, begitu sang putri telah dewasa dan mewarisi tahta Majapahit, sang putri mengingkari janjinya. Dia menolak dinikahi Jaka Umbaran atau Adipati Menak Jingga. Pergolakan terjadi lagi. Peperangan antara Majapahit dengan Belambangan terulang kembali. Lalu muncullah tokoh Damar Wulan yang mampu menumpas pemberontakan Adipati Menak Jingga. Damar Wulan akhirnya menikahi Ratu Ayu Kencana Wungu. Raja Majapahit yang bertikai dengan Adipati Belambangan tak lain adalah Prabu Wikrama Wardana. Adipati Belambangan yang disebut dengan nama Adipati Kebumar Cuet tak lain adalah Brewirabumi. Jaka Umbaran atau Adipati Menak Jingga tak lain adalah Ratu Anggabaya Bre Narapati atau Raden Gajah. Sedangkan Ratu Ayu Kencana Wungu tak lain adalah Diyah Suhita. Putri Tunggal Prabu Wikrama Wardana dengan Ratu Ayu Kusuma Wardani. Sementara Damar Wulan tak lain adalah Raden Aji Ratna Pangkaja atau Raden Parameswara Putra Raden Pandan Alas. Kematian Ratu Anggabaya Bre Narapati atau Raden Gajah Tercatat pada tahun 1355 Saka atau 1433 Masehi. Sesudah Prabu Wikrama Wardana lengser ke Prabon tahta diserahkan kepada Diyah Suhita sejak tahun 1349 Saka atau 1427 Masehi. Namun perkawinan Rani Suhita dengan Raden Aji Ratna Pangkaja hingga mengijak 12 tahun usia perkawinannya belum juga dikaruniai Putra. Sudah bergulir rencana jika kelak Rani Suhita tidak memiliki Putra maka Dewan Kerajaan yang terdiri dari para sesepuh berencana untuk melimpahkan tahta kepada adik tiri Rani Suhita yaitu Raden Kertawijaya Putra Prabu Wikrama Wardana dari selirnya. Sebenarnya dari istri selir Raden Aji Ratna Pangkaja memiliki Putra namun adik tiri Rani Suhita lebih dipandang berhak dilimpai tahta Majapahit. Sudah ada wacana Raden Kertawijayalah yang kelak berhak menduduki singgah sana Majapahit jika kakak tirinya Rani Suhita lengser ke Prabun. Namun tahta yang diduduki Raden Kertawijaya bukanlah tahta yang akan dikuasai turun-temurun sebab dia hanyalah keturunan dari selir. Oleh karenanya Dewan Kerajaan berencana jika nanti Raden Kertawijaya lengser ke Prabun tahta tidak harus dilimpahkan kepada Putra Raden Kertawijaya namun harus dilimpahkan kepada adik Raden Kertawijaya yaitu Brepamotan Sangsinagara Raden Kertawijaya memiliki beberapa putra yang sulung bernama Raden Suryawikrama kelak setelah Brepamotan Sangsinagara lengser ke Prabun tahta harus dilimpahkan kepada Raden Suryawikrama sedangkan Brepamotan Sangsinagara sendiri mempunyai empat orang putra yaitu Bre Mataram Brepamotan Bre Kahuripan dan Bre Kertabumi dari keempat putra ini disepakati kelak Bre Kertabumi yang sekarang berkedudukan sebagai Raja Keling akan ganti menduduki tahta setelah keturunan Raden Kertawijaya yaitu Raden Suryawikrama lengser ke Prabun Bre Kertabumi inilah yang kelak dikenal dengan Abiseka Prabu Brawijaya V atau Prabu Brawijaya Pamungkas Berkata Berkata